Sebenarnya untuk karakter bintang empat, alias ungu, itu semuanya bagus. Tapi ada beberapa karakter yang menurut gue itu sangat-sangat worth it banget untuk di-invest. Nah, terutama untuk kalian yang mungkin gak hoki kayak gue yang gak dapat lebih dari satu ya untuk orange-nya. Pertama, yang menurut gue sangat-sangat worth it adalah untuk layem. Layem ini dapat gratis satu ya. Ini salah satu karakter DPS yang main Grisword. Gue sangat suka sama strong attack-nya ini. Dia bakal kayak move-over kali-kali gitu ya. Jadi, kayak muter-muter gitu. Itu sakit banget loh, muter-muternya itu. Sakit banget. Terus yang untuk skill-nya dia. Nah, dia bakal semacam menarik gitu ya. Tapi yang paling worth it adalah ini. Jadi, dia kayak punya stand gitu dan bisa nama attack bonus 16%. Lalu ada Nayan. Ini healer yang gue suka banget. Ketimbang Lucian ya. Nah, ini worth it banget. Sebenarnya Nayan sama Lucian ini satu tier ya. Sebenarnya, tapi gue lebih suka Nayan aja. Dia healer. Plus damage-nya jadi lebih stabil aja. Tapi masalahnya adalah heal-nya tuh harus kena mukul ke musuh ya. Ini kan harus mukul musuh kayak ging, baru daun heal-nya. Beda sama Lucian. Itu buff. Tapi yang gue gak suka sama Lucian apa? Katakanlah kalian pake buff. Terus kaya mungkin kena stun atau freeze atau apalah itu. rugi durasinya. Jadi, kalian gak dapet heal kalau misalkan gak nyerang musuh. Itu gue gak suka. Gue lebih suka Nayan seperti ini ya. Nah, lalu ada untuk Martel. Ini Martel punya salah satu karat yang gue pake saat ini. Dan itu sangat-sangat worth it banget. Main electric damage. Dan ini. Ini yang gue suka banget. Kalian bisa liat. Incoming damage bonus meningkat 7%. Setelah kalian pake normal skill. Kalian pake skill. Incoming damage bonus meningkat 7%. Kalian bisa ganti ke tips utama kalian. Nah, terus dia bisa ngeblokir juga ya. Ingat ya, disini ya. Reduce incoming damage 30%. Bisa mengurangi damage yang masukin 5%. Attack speed nambah 10% selama 15 detik. Dan ada damage ketika kalian dekat sekian musuh. Lalu ada ardor ya. Ardor ini main jarak jauh tipe fire. Skillnya dia tuh gue suka banget sih. Tapi, Kalian harus kena. Ya, skillnya harus kena. Kenapa? Pas kena, dia akan meledak. Nah, kayak gitu ya. Tapi, Harus kalian tekan lagi sih ya. Nah, ini tuh ultimate cd ya. Dia akan jarang berkali-kali ya. Mudahnya untuk semua karakter bagus ya. Untuk yang warna ungu ini. Ini semua bagus. Tapi untuk gue untuk 4 karakter tuh yang memang lebih outfall. Lebih cepatnya lebih gede dikit lah. Untuk ability yang bisa mereka gunakan. Jadi, untuk Nayan, Lion, Arthur, Sama sih, Martel ini. Sub indo by broth3rmax